Intro Baik, pertama-tama kita hari ini menyikapi tentu dampak konflik sosial yang terjadi di, khususnya di Waimena, jadi artinya di Papua. Kami tentu dari Kementerian Kesehatan bersama seluruh organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PDGI dan tentu Ikatan Bidan Indonesia dan juga Perhimpunan PPNI, Perawat Nasional Indonesia. Kami tentu menyampaikan rasa duka cita kami atas wafatnya Dr. Suko Marsetio, Dr. PTT daerah yang sudah mengabdi begitu lama di pendalaman Papua. Semoga pengabdian beliau, jasa beliau, anmarhum diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Tentu kami merasakan dengan kejadian ini akan terjadi suatu keberadaan tenaga kesehatan yang merupakan suatu misi kemanusiaan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Karena kita tahu tentu setelah kejadian, tentu banyak juga yang harus diberikan pertolongan di fasilitas kesehatan. Kami tentunya merasakan bahwa ada tentu rasa tidak aman dari para tenaga kesehatan yang berada di daerah yang konflik tersebut. Namun kami sangat berterima kasih, kami tentu apresiasi bahwa mereka tetap tinggal di Waimena. Ini laporan yang kami terima, jadi masih banyak, bukan masih, memang mereka yang terdiri dari dokter spesialis maupun tentu dokter-dokter umum ataupun perawat, bidan dan sebagainya mereka masih tinggal di Waimena. Sebagai tentunya kami sebagai pemerintah, sebagai organisasi profesi, tentu kami ingin memberikan tentu dukungan atau bertanggung jawab bagaimana untuk mereka yang berada tetap mau mengabdi di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, kami pertama tadi sudah rapat di Mengko Pohlukam dengan tentu Pak Mengko bersama Pak Panglima, bersama Pak Kapori dan tentu jajarannya keseluruhannya bahwa memang tentu dalam hal keamanan mereka tentu akan siap di sana. Oleh karena itu, kami juga menitip tentunya tenaga kesehatan kami akan dikawal oleh TNI dan Polri. Dan saya kira ini berangkali yang penting bahwa kita akan tetap dikawal. Dan kedua, kami akan tentu tenaga kesehatan ini akan menjadikan tenaga kesehatan gabungan. Karena juga tadi dilaporkan ada beberapa di daerah-daerah tertentu di mana tenaga kesehatannya minim dalam hal ini. Jadi, oleh karena itu, tenaga kesehatan gabungan terdiri dari TNI, dari Polri dan tentu kami dari Sipil dengan leadingnya adalah TNI Polri. Jadi, kami tentu mendukung dan kita akan bekerja sama sehingga memudahkan. Jika misalnya, juga tadi kami izin dengan Pak Panglima, jika diperlukan bahan-bahan seperti obat-obatan dan sebagainya, kami sudah bisa menirim atau menitip kepada TNI dengan melalui Hercules sehingga bisa direk langsung ke daerah Lamina. Ini yang dapat kami lakukan dan saya kira kami juga tentu menghimbau kepada tenaga kesehatan. Usul dari saya ini pada IDI, tenaga kesehatan kemanapun pergi harus memakai baju kesehatan. Artinya, baju putihnya, baju dokternya, kalau bisa ada tulisan kesehatan. Sehingga tentu tidak menyebabkan kesalahpahaman bahwa ini adalah memang tenaga kesehatan. Dan tentu kami juga mengharapkan mereka berada di tempat-tempat yang aman dalam hal ini, bila mana merasa terusik di tempat tinggalnya. Memang ada beberapa yang merasa tidak aman, tapi sebaiknya akan pindah atau sementara di bawah tempat atau rumah yang aman. Atau tentu yang paling aman kami harapkan tentu di rumah sakit. Namun, saya kira sampai saat ini semua berjalan dengan baik dan kita sudah tentu membantu dengan memberikan bantuan-bantuan. Juga termasuk Pak Panglima mengatakan kapal rumah sakit, KRI rumah sakit, Suharsal juga sudah berada di sana. Jadi kalau diperlukan suatu tindakan yang mungkin lebih memerlukan peralatan yang canggih, ini di kapal KRI ini sudah dapat dilakukan.